Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya Di video ini Kami akan berbagi ilmu Mengenai studi historis Atau historical studies Dalam mata kuliah Metode penelitian kualitatif Sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan Alangkah lebih baiknya Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu Karena ada pepatah mengatakan Tak kenal, maka tak sayang Kami merupakan mahasiswi ilmu komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Da'wah dan Ilmu Komunikasi Universitas Sarifidatullah Jakarta Kami dari kelompok 1 Pada mata kuliah Metode penelitian kualitatif Dengan dosen Bapak Dr. Rudele Nasrullah Anggota yang pertama Ada Binta Maulidah Oktaviana Yang kedua ada Rizka Amelia Dan yang ketiga ada saya Alifa Sulfadalan Dan yang keempat ada Siska Putri Utami Baik Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan Dalam video ini Yang pertama Yang akan kita bahas adalah Mengenai pengertian Yang pertama Ada pengertian sejarah Dalam bahasa Arab Kata sejarah Berasal dari kata Shajorah Yang berarti Pohon Namun Pengertian sejarah yang dapat diterima secara umum Memuat arti dari salah satu Tiga hal berikut Yang pertama Ada pencarian Atau inquiry Yang kedua Ada sasaran-sasaran Atau objek dari pencarian tersebut Dan yang ketiga Adalah catatan dari hasil-hasil pencarian tersebut Dari definisi di atas Maka dapat kita artikan bahwa sejarah adalah Kejadian-kejadian Yang dibuat manusia Atau yang mempengaruhi manusia Hal tersebut dapat berupa perubahan Atau kejadian yang berubah Dari satu keadaan Ke keadaan lainnya Yang selanjutnya Ada pengertian Metode sejarah Apa itu metode sejarah? Metode penelitian sejarah adalah Metode Atau cara yang digunakan Sebagai perdoman Dalam melakukan penelitian Peristiwa sejarah Dan permasalahannya Dengan kata lain Metode penelitian sejarah Adalah instrumen Untuk merekonstruksi peristiwa sejarah Menjadi sejarah sebagai kisah Jadi Metode penelitian sejarah Adalah metode Atau cara Yang digunakan sebagai perdoman Dalam melakukan penelitian Peristiwa sejarah Dan permasalahannya Metode sejarah Metode sejarah yang sering digunakan Sebagai metode penelitian Pada prinsipnya Bertujuan untuk menjawab Enam pertanyaan Yaitu 5W dan 1H Yang merupakan Elemen dasar penulisan sejarah Yaitu What When Where Who Why And How Pertanyaan-pertanyaan itu Konkretnya adalah Apa peristiwa yang terjadi Kapan terjadinya Dimana terjadinya Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu Dan mengapa Peristiwa itu terjadi Serta Bagaimana Proses terjadinya Sejarah itu Dalam proses penulisan sejarah Sebagai kisah Pertanyaan-pertanyaan Dasar tersebut Dikembangkan Sesuai dengan Permasalahan Yang perlu diungkap Dan dibahas Jawaban atas Pertanyaan-pertanyaan Itulah Yang harus menjadi Sasaran penelitian sejarah Karena Penulisan sejarah Dituntut untuk Menghasilkan Eksplanasi Atau Kejelasan Mengenai Signifikansi Atau arti penting Dalam Makna Peristiwa Pengertian metode sejarah Secara panjang itu Mungkin dapat kita singkat Sebagai suatu sistem Dari cara-cara yang benar Untuk mencapai Kebenaran sejarah Selanjutnya ada Proses penelitian sejarah Saat kita melakukan Penelitian sejarah Hendaknya kita melalui Proses bagai berikut Yang pertama Adalah Pemilihan topik Topik yang kita pilih Haruslah menarik Dan yang kedua Substansi Atau masalah Dalam topik Haruslah memiliki Arti yang penting Atau Signifikan topik Dan yang ketiga Masalah yang tercakup Dalam topik Memungkinkan Untuk diteliti Jadi ketika Teman-teman semuanya Akan memilih Sebuah topik Topik tersebut Harus Memenuhi Tiga kriteria berikut Yang pertama Yaitu topik itu Harus menarik Yang kedua Topik tersebut Harus memiliki Arti penting Dan yang ketiga Topik tersebut Memungkinkan Untuk diteliti Yang selanjutnya Adalah Studi pendahuluan Bagaimana cara kita Untuk melakukan Studi pendahuluan Yang dapat kita Lakukan adalah Dengan cara Mencari sumber-sumber Acuan utama Yaitu Sumber-sumber Yang diduga Memuat data Atau informasi Yang relevan Dengan topik Penelitian Yang ketiga Adalah Implementasi Penelitian Pada dasarnya Penelitian sejarah Adalah Penelitian terhadap Sumber-sumber sejarah Yang merupakan Implementasi Dari tahapan Kegiatan Yang tercakup Dalam metode sejarah Yaitu Metode Heuristik Kritik Interpretasi Dan Histiografi Yang keempat Ada Heuristik Apa itu Heuristik? Heuristik Adalah Sebuah Kegiatan Untuk Mencari Dan Menemukan Sumber Yang diperlukan Berhasil Tidaknya Kita Dalam Mencari Sumber Pada dasarnya Tergantung Dari Wawasan Kita Atau Peneliti Mengenai Sumber Yang diperlukan Dan Keterampilan Teknis Penelusuran Sumber Selanjutnya Yang kelima Masih dalam proses Penelitian Sejarah Yang kelima Ada Kritik Sumber Dalam Kritik Sumber Terdapat Dua Macam Kritik Yaitu Kritik Eksternal Dan Kritik Internal Apa itu Kritik Eksternal Kritik Eksternal Adalah Kritik Yang menilai Mengenai Keakuratan Sumber Sedangkan Kritik Internal Menilai Mengenai Kreatibilitas Data Dan Sumber Yang keenam Ada Interpretasi Apa itu Interpretasi Interpretasi Yaitu Penafsiran Akan Makna Fakta Dan Hubungan Antara Satu Fakta Dengan Fakta Lainnya Penafsiran Atas Fakta Harus Dilandasi Oleh Sikap Yang Objektif Kalaupun Dalam Hal Tertentu Bersikap Subjektif Haruslah Subjektif Rasional Jangan Subjektif Emosional Jadi Ketika Kita Akan Menginterpretasi Sebuah Makna Fakta Atau Hubungan Antara Suatu Fakta Dengan Fakta Lainnya Penafsiran Tersebut Haruslah Bersikap Bersifat Objektif Kalaupun Dalam Hal Tertentu Bersifat Subjektif Subjektif Tersebut Haruslah Subjektif Rasional Tidak Boleh Subjektif Emosional Yang Ketujuh Ada Historiografi Apa Itu Historiografi Historiografi Adalah Merangkaikan Fakta Berikut Maknanya Secara Kronologis Diakronis Dan Sistematis Menjadi Tulisan Sejarah Sebagai Gisa Selanjutnya Kita Akan Masuk Dalam Pembahasan Karakteristik Dan Ciri-ciri Penelitian Kualitatif Studi Historis Karakteristik Dan Ciri-ciri Metode Penelitian Kualitatif Studi Studi Historis Yang Pertama Karakteristik Dan Ciri-ciri Studi Historis Yaitu Bergantung Kepada Hasil Data Observasi Yang Telah Dilakukan Oleh Orang Lain Yang Kedua Bergantung Pada Data Primer Atau Bisa Disebut Dengan Observasi Langsung Dan Data Sekunder Atau Hasil Observasi Orang Lain Yang Ketiga Terdapat Dua Kritik Pada Pendekatan Ini Yaitu Kritik Internal Dan Kritik Eksternal Untuk Memutuskan Bobot Data Dan Yang Keempat Adalah Mencari Data Dan Menggali Informasi Data Yang Lebih Tua Selanjutnya Ada Tujuan Penelitian Kualitatif Studi Historis Tujuan Penelitian Kualitatif Studi Historis Jadi Studi Historis Dalam Penelitian Kualitatif Ini Memiliki Tujuan Apa Saja Kita Akan Paparkan Satu Persatu Yang Pertama Adalah Untuk Mengetahui Sesuatu Yang Telah Berlangsung Pada Masa Silam Sehingga Dapat Mempelajari Kegagalan Pada Masa Lalu Dan Menggapai Kesuksesan Pada Masa Sekarang Yang Kedua Untuk Mempelajari Masalah Dapat Diselesaikan Pada Masa Lalu Dan Mengetahui Apa Yang Mungkin Dapat Diterapkan Pada Masa Kini Yang Ketiga Membantu Presiksi Hasil Pada Masa Lalu Dapat Memberikan Ide Tentang Rencana Pada Masa Saat Ini Dan Yang Kempat Adalah Pengujian Hipotesis Yang Berkaitan Dengan Kecenderungan Memahami Praktek Pendidikan Dan Kebijakan Masa Lalu Untuk Diaplikasikan Pada Masa Kini Lalu Bagaimana Kelebihan Dan Kekurangan Dari Studi Historis Kelebihan Penelitian Kualitatif Studi Historis Penelitian Kualitatif Studi Historis Memiliki Kelebihan Sebagai Berikut Yang Pertama Yaitu Tidak Perlu Mengkhawatirkan Terjadinya Hubungan Antara Subjek Penelitian Dengan Peneliti Jadi Yang dimaksud Dengan Ini Adalah Penelitian Kualitatif Studi Historis Tidak Perlu Mengkhawatirkan Adanya Hubungan Antara Subjek Penelitian Dengan Peneliti Yang Kedua Adalah Sumber Data Dapat Dicari Dengan Mudah Mengapa Dapat Dicari Dengan Mudah Karena Sumber Data Dari Penelitian Kualitatif Studi Historis Menggunakan Data Sejarah Yang Sudah Ada Sehingga Dapat Dicari Dengan Mudah Yang Ketiga Data Dapat Dicari Dengan Lebih Tuntas Dan Yang Keempat Sumber Data Telah Dinyatakan Secara Pasti Baik Nama Tempat Maupun Waktu Yang Selanjutnya Adalah Mengenai Kekurangan Penelitian Kualitatif Studi Historis Yang Pertama Banyak Bergantung Pada Hasil Pengamatan Orang Lain Pada Masa Lalu Mengapa Demikian Karena Penelitian Kualitatif Studi Historis Mengambil Sumber Dari Pengamatan Orang Lain Pada Masa Lalu Sehingga Banyak Bergantung Pada Hasil Pengamatan Orang Lain Yang Selanjutnya Banyak Bergantung Kepada Data Primer Dan Yang Ketiga Mencari Data Dan Menggali Informasi Dari Data Yang Tidak Diterbikan Maupun Tidak Dikutip Kedalam Bahasa Acuan Standar Yang Selanjutnya Adalah Jenis-jenis Penelitian Kualitatif Studi Historis Kali ini Kita akan Membahas Mengenai Jenis-jenis Penelitian Kualitatif Studi Historis Yang Pertama Ada Penelitian Historis Komparatif Apa itu Penelitian Historis Komparatif Penelitian Historis Komparatif Adalah Penelitian Sejarah Yang Membandingkan Faktor-faktor Antara Fenomena Atau Peristiwa Satu Dan Peristiwa Lain Yang Sejenis Dan Juga Dari Segi Periodisasi Hasil Dari Perbandingan Ini Kemudian Disimpulkan Secara Umum Tentang Persamaan Perbedaan 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 Antara Peristiwa Satu Dengan Peristiwa Lainnya Diurut Berdasarkan Keadaan Yang Berada Dalam Periode Yang Sama Jadi Pada Intinya Penelitian Historis Komparatif Adalah Penelitian Sejarah Yang Membandingkan Faktor-faktor Antara Fenomena Atau Peristiwa Satu Dengan Peristiwa Lainnya Yang Sejenis Dalam Segi Periodisasi Yang Kedua Yang Selanjutnya Adalah Jenis Penelitian Historis Yuridis Apa Itu Penelitian Historis Yuridis Penelitian Historis Yuridis Adalah Penelitian Sejarah Untuk Menyelidiki Hal Yang Berkaitan Dengan Hukum Di Masa Lampau Dan Sejarah Yang Berhubungan Dengan Tata Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Ideologi Pemerintahan Dan Yang Berhubungan Dengan Politik Dan Struktur Pemerintahan Jadi Pada Intinya Jenis Penelitian Historis Yuridis Adalah Penelitian Sejarah Yang Dilakukan Untuk Menyelidiki Hal Yang Berkaitan Dengan Hukum Di Masa Lampau Baik Itu Sejarah Yang Berhubungan Dengan Tata Negara Baik Itu Dengan Bentuk Pemerintahan Sistem Ideologi Pemerintahan Atau Yang Berhubungan Politik Dan Struktur Pemerintahan Yang Selan Selanjutnya Adalah Jenis Penelitian Bibliografis Apa itu Penelitian Bibliografis Penelitian Bibliografis Adalah Penelitian Sejarah Yang Dilakukan Untuk Menganalisa Dan Membuat Generalisasi Dari Pendapat Para Ahli Pada Suatu Organisasi Atau Masalah Cara Kerja Dalam Penelitian Ini Adalah Dengan Cara Mengumpulkan Karya Dari Beberapa Penulis Kemudian Menerbitkannya Kembali Menjadi Beberapa Dokumen Yang Dianggap Telah Hilang Ataupun Tersembunyi Sembari Meninterpretasikan Dan Generalisasi Yang Sesuai Dengan Karya Orang Lain Tersebut Jadi Pada Dasarnya Penelitian Bibliografis Adalah Penelitian Sejarah Yang Dilakukan Untuk Menganalisa Dan Membuat Generalisasi Dari Pendapat Para Ahli Pada Suatu Organisasi Atau Masalah Selanjutnya Yang Keempat Jenis Yang Keempat Adalah Penelitian Biografis Apa Itu Penelitian Biografis Penelitian Biografis Penelitian 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 Biografis adalah jenis metode sejarah yang dilakukan untuk meneliti kehidupan seseorang dan berhubungan dengan masyarakat Jadi Penelitian Penelitian bibliografis ini adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk meneliti kehidupan seseorang dan harus ada hubungannya dengan masyarakat Yang selanjutnya adalah contoh penelitian 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 kualitatif studi historis Berikut beberapa contoh dari penerapan penelitian kualitatif studi historis Yang pertama ada penelitian penelitian bahasa selayar di pulau selayar Yang kedua ada dampak peristiwa Donggo tahun 1972 terhadap kehidupan sosial Dan yang ketiga ada kekerabatan bahasa-bahasa di Sumba Yang keempat ada kekuasaan kerajaan Sriwijaya Yang kelima ada kekuasaan kerajaan Mataram Yang keenam ada pemikiran Suharto tentang pembangunan Indonesia Dan yang ketujuh adalah mengenai sejarah Candi Borobudur Nah dari beberapa urayan penjelasan kami di atas Mengenai metode penelitian kualitatif studi historis Bagaimana penjelasan metode yang telah diuraikan dalam video ini Apakah dapat dimengerti atau dipahami? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Yang sedang mencari informasi dan ilmu mengenai Metode penelitian kualitatif dalam pendekatan studi historis Kami dari kelompok 1 undur diri Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk ikuti video seri metode penelitian kualitatif lainnya Kami dari kelompok 1 undur diri Dan terima kasih Serta mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian video ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh